Tentara Manunggal membangun desa reguler ke-104 tahun 2019 yang difokuskan di Kampung Yewaindah, Distrik Waris sesuai target pembangunan fisik rumah sebanyak 10 unit. Namun aparat TNI berhasil membangun 13 unit dan ini sudah over target dari rumah yang direncanakan. Demikian disampaikan staf khusus kasat. Brikjen TNI Dedy Priyatna, Apres Tiyadi, menyatakan usai meninjau langsung pelaksanaan TMMD. Over prestasi harusnya 10 unit, tapi berhasil menambah 3 unit. Penyelesaian pembangunan akan selesai tepat waktu dan akan diserahkan kepada masyarakat. Proyek yang dikerjakan, 10 unit rumah, itu sudah 9 diantaranya mencapai 90 persen penyelesaian. Yang satu ini masih sekitar 30 persen dan akan diselesaikan serentak. Jadi tenaga kita yang dari rumah-rumah ini segera selesai, nanti dipokuskan pada satu rumah. Sementara itu Komandan Kodim 1701 Jayapura, Letkol Infantri Yohannes Parinusa mengakui pihaknya berusaha semaksimal mungkin sehingga dengan efisiensi anggaran yang ada pihaknya mampu berbuat lebih dari apa yang diharapkan. Keluarga-keluarga yang memang tidak memiliki rumah layak unik. Dengan mereka tidak memiliki rumah layak unik itu maka kita berinisiatif untuk mengaporkan dan disetujuinya oleh pemerintah daerah. Sehingga diberikan anggaran untuk pembangunan rumah tersebut. Itu Marga Pisebo dan Marga Tulu. Walaupun mungkin ada disetujuinya juga yang rumahnya belum layak unik, tapi karena keterbatasan anggaran yang memang alokasi anggaran sedemikian, tapi kita berusaha untuk membangun. Ini menjadi rumah percontohan. Karena kami berusaha semaksimal mungkin supaya pembangunan ini dengan anggaran yang ada, kami berusaha se-efisiensi mungkin. Dande menambahkan pemanfaatan potensi wilayah untuk memaksimalkan program TMMD dengan membangun 13 unit rumah berharap hal ini bermanfaat bagi masyarakat. Biaknya juga telah melakukan bakti sosial, bekerjasama dengan Yayasan Kemenkes Guna Menunjang Pelayanan Kesehatan di Kampung-Kampung Yuwa Indah, Distrik Waris.